Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa, kita semua mengalami kedahsyatan Tuhan, amin. Biar pada saat ini hidup kita, kalau tadi pertama adalah bicara tentang kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami yang namanya hidup yang berbeda, dan sekarang untuk menjadi tampil berbeda, tapi sekarang Tuhan itu taruh sesuatu dari sejak beberapa minggu yang lalu, kenapa harus berbeda gitu ya, saya juga bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan itu paling mengerti kebutuhan setiap umatnya, setiap ibadah itu punya ciri khasnya, jam yang pertama, jam kedua, dan yang sore. Dan saya terima dari Tuhan, tuntunannya adalah bicara tentang impactful life, bagaimana hidup kita supaya berdampak, kenapa kita harus berdampak, karena setiap kita, masing-masing pribadi, itu Tuhan mau begini, orang Kristen itu mewarnai dunia, mungkin kita bertanya, kenapa orang Kristen mewarnai dunia, karena begini, karena Tuhan Yesus, bukan karena kita, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak datang ke muka bumi, perhatikan ini dulu, jika Tuhan tidak datang ke muka bumi, dunia ini pekat, gelap, hanya hitam dan putih. Mungkin kalau Bapak Ibu atau yang masih usia muda, nonton film mengikuti Avenger dan lain-lain begitu ya, yang Thor itu belakangan kan bilang menuju eternity, dia harus masuk menjadi hitam dan putih. Dan saya mau katakan begini, ketika Tuhan tidak masuk ke dunia, dunia ini akan kelam, dunia ini akan penuh dengan pekat, gelap, tidak ada warnanya. Tapi karena Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, untuk mati, untuk membawa sebuah kehidupan dan janji yang kekal bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, maka ada warna, ada sukacita, ada pengharapan, ada kasih, ada damai sejarah, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan bilang amin, terima kasih Tuhan. Jadi saya percaya pujian yang ada tadi menuntun kita bagaimana semua ini terjadi karena kebaikan Tuhan, hidup kita ada di muka bumi ini karena kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa merasakan ini dan itu, mengecap lidah kita bisa mengecap panca indera kita bisa semuanya oke, itu juga karena Tuhan, tidak ada dari satu pun dari kita yang bisa menyombongkan diri semua karena aku, tapi kita harus sadar semua karena Tuhan. Waktu kami mendarat di Menado, beberapa bulan lalu waktu lagi misi dan hati saya sejak dipanggil Tuhan ke dalam ladang, itu hatinya selalu memang ingin berbagi kepada banyak orang dan kami punya banyak anak-anak rohani di berbagai tempat di Indonesia dan bahkan di belahan dunia. Apa yang kami lakukan hanya satu sebenarnya, memberikan dampak tentang siapa Kristus dalam hidup kami dan kami itu membagikan Yesus yang hidup dalam hidup kami kepada anak-anak rohani kami. Sehingga mereka dimanapun mereka ada, baik yang ada di Korea gitu ya, ada yang ada di Australia, ada yang ada di Manado, ada yang ada di Papua dan berbagai belahan lain ya. Pokoknya Indonesia ini penuh dengan anak-anak rohani kami yang sudah kami utus dan kami sebar dan mereka beberapa itu membangun satu komunitas. Kami rindu kemana mereka pergi, mereka bisa berdampak karena itu yang Tuhan taruh di hati kami. Jadi kalau datang ke mendarat di Samratulangi Menado, itu ada tulisan disambutnya gini, tulisannya kalau saya gak salah itu tulisannya seperti ini. Itu tulisannya dokter Samratulangi yang menulis begini, Sito Timotumoto gitu ya, jadi hidup yang memberikan kehidupan, jadi hidup untuk menghidupkan orang lain. Coba lihat dong kanan kirinya, mungkin kita pakai masker tapi mata kita itu ada cahaya kehidupan. Kita bisa bilang, kita cuma bisa gitu kan ya, shalom kita juga kadang-kadang gak kedengeran di cerita selalu gini kan, karena pakai masker. Tapi coba lihat deh, pandang matanya sebentar aja sebelah, kanan kiri terus lihat gitu, saya mau pandang yang depan, tuh bener kan ya. Dan ini luar biasa nih luar biasa ya, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan. Kenapa? Karena dokter Samratulangi, dokter Samratulangi itu cinta Tuhan Yesus. Jadi waktu dia katakan tulisan itu, dia itu mendapatkan satu gambaran tentang bagaimana orang percaya harusnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang masmur katakan sehingga hidupnya itu mengalami aliran-aliran air dan hidupnya itu menjadi mekar gitu, pohonnya mekar, bertumbuh, graceful gitu ya, indah. Dan juga menghasilkan buah, dan apa saja yang dibuat disitu dikatakan, kalau kita seperti pohon itu artinya begini, kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin, dan saya percaya begini, apa yang dinyatakan ini buah yang seperti apa sih? Buah yang bisa dinikmati oleh semua makhluk hidup yang lain. Nah, karena itu saya ingin mengajak tanpa berlambat-lambat gitu ya, untuk masuk ada satu quotation dari Mother Teresa, itu bilang begini, We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. Mungkin kita berpikir, kemiskinan itu bercerita tentang hanya kelaparan, lalu ketelanjangan, dan tidak punya rumah. Tetapi dia lanjutkan, Mother Teresa bilang gini, The poverty of being unwanted, unloved, and uncared, for is the greatest poverty. Ternyata dia bilang gini, ternyata kemiskinan yang paling hebat, itu adalah ketika seseorang merasa hidupnya itu tidak diinginkan. Hidupnya itu tidak dikasihi, hidupnya itu tidak ada yang memperhatikan, atau tidak ada yang pedulikan. Mari kita renungkan kata-kata daripada Mother Teresa ini. Quotation ini muncul karena dia ada di sebuah belahan dunia barat, dimana ketika ditanya wartawan, apa yang engkau lihat, bukankah luar biasa ya negara barat yang adidaya ini. Terus dia itu rupanya jalan ke satu tempat, karena tujuannya adalah untuk tahu persis bagaimana tempat yang didatangi atau country yang dia datangi, negara yang dia datangi, jadi dia lewat pinggir-pinggiran. Ketika lewat pinggiran, dia lihat di negara adidaya juga ada orang-orang yang namanya tidak punya rumah. Ada orang-orang yang kayak camping gitu, hidupnya juga sulit. Bukan hanya di India yang dia temukan, ternyata ada juga. Dan dia ditanya gitu, dia ditanya. Dia ditanya, ketika ditanya itu dia bilang bahwa menyedihkan sekali. Karena bukan hanya di belahan dunia yang orang yang berkembang, dunia yang baru berkembang. Tapi di negara adidaya juga ada, kenapa sih? Terus dia bilang, we must start in our own home for remedy this kind of poverty. Jadi kita yang harus mulai kembali ke rumah di tempat di mana kita ada, dan rumah yang pertama yang Tuhan dirikan itu adalah keluarga. Rumah kedua yang Tuhan dirikan adalah second home yaitu gereja. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita itu kembali memberantas yang namanya kemiskinan yang tadi dikatakan. Bukan hanya yang tadi, yang dikatakan orang-orang tanda petik yang memang kita lihat tidak berdaya. Tapi ternyata yang lebih parah adalah ketika hidup kita merana, tidak ada seorang pun yang mengasihi, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Satu saat anak muda yang kami layani itu saya tanya, ingat gak tempat duduk yang sebelahnya kamu duduk? Di sebuah ibadah KKR gitu ya, di satu gereja. Karena saya lihat kita punya ciri khas kalau udah duduk di satu tempat, kita kayak tap tempat itu menjadi tempat kita, bener gak Bapak Ibu? Dan kita selalu maunya tempatnya di situ, duduknya di situ, karena udah nyaman di situ. Jadi saya bilang gak apa-apa, jadi waktu saya datang ke satu tempat saya bilang, hafal gak yang ada di samping kanan kiri? Karena waktu itu ibadah gak terlalu besar, hanya sekitar 500. Jadi saya bilang, yang bagian depan yang saya tanya, bagian depan hafal gak kanan kiri? Kayak contohnya, kalau saya gak salah, Ibu selalu duduk di posisi ini, benar ya Bu? Ibu selalu duduk sini, karena saya di sana saya bisanya lihat ke sini, kalau lihat ke atas saya gak bisa lihat semuanya, tapi yang di depan itu biasanya saya lihat. Dan itu punya ciri khas sendiri, tapi kalau kita lihat orangnya gak ada, pernah gak kita tanya, eh dia kemana ya? Nah anak muda itu tiba-tiba setelah KKR itu saya bilang, saya merasa di sini ada yang merasakan bahwa hidupnya tidak berguna. Dia merasa dikungkung oleh satu penghakiman, penghukuman, dimana dia merasa bersalah begitu amat sangat, karena dia tidak melakukan yang seharusnya dia harus kerjakan. Saya katakan itu hanya secara global. Terus altar call, sesudah altar call saya bilang, sesudah altar call saya ingin panggil satu lagi, ada orang-orang yang perlu dilayani, saya bilang tapi secara private, saya sediakan waktu mungkin hanya satu jam saya minta izin sama gembala, yang setempat di gereja itu. Lalu dikasih izin, anak itu ada yang Tuhan udah kasih tau, nanti dia pakai baju ini, kamu lihat dia, kamu terus tatap matanya kayak gitu ya. Dan jadi seolah-olah ibadah itu, Tuhan itu begitu spesifik. Satu demi satu demi satu, Tuhan itu kenal sama bapak ibu saudara. Dan Tuhan paling ahlinya mengenal apa yang paling kita butuhkan. Yang percaya bilang amin. Karena mana saya kenal orang itu. Dan Tuhan tunjuk orang ini kamu lihat, orang yang di ujung kanan kamu bilang begini, orang yang di belakang kamu bilang gini, itu kan cuma sedikit ya, sekitar 500. Tapi waktu masuk di dalam kelompok kecil, hanya 10 orang, dia ada di situ. Terus saya bilang tolong yang satu ini, yang lain boleh agak jauh jadi satu dilayani. Saya bilang kamu ngalami tekanan? Iya dia bilang, kok ibu bisa tau? Teman di dekat kamu, dua bangku di depan kamu itu meninggal. Karena bunuh diri, dia bilang benar. Saya sejak itu rasa dihantui dan saya marah sama diri saya. Kenapa? Karena dia bilang gini, harusnya dia telepon, tapi ada teman yang bilang dia sakit. Teman kamu di gereja itu sakit, dia tunda. Dia bilang nanti aja. Nanti aja saya akan telepon kira-kira satu jam setelah saya selesai. Padahal hari itu dia gak ada apapun. Dia tahan, dia tunda. Kejadiannya itu mencekam dia. Waktu setelah kira-kira jam 2 siang, itu dia terima kabar teman kamu meninggal dunia, loncat dari atas. Dia kayak trembling gitu. Dan dia merasa bersalah. Karena hari itu dia mendapat kabar dan temannya itu juga bilang, kamu ada di mana bisa gak kita siar sebentar saya merasakan berat beban saya. Dia bilang, gampang kamu datang aja berdoa, kamu ini lakukan itu. Kayak biasa kita lakukan. Tapi ketika kita cuma biasa aja, dia cuma bilang kamu bisa doakan tapi gak ada hati di dalam kata-kata itu. Itu tidak menyentuh. Yang ada adalah dia marah. Dia bilang, tuh kan orang yang saya percaya, yang saya lihat ada di gereja yang selalu rajin dan seketika menyanyi itu luar biasa. Dan ketika melakukan ini dan itu luar biasa. Jadi rupanya ada orang-orang yang memperhatikan. Dan hari itu dia bilang, bagaimana caranya supaya saya bisa lepas. Saya bilang, saya gak bisa lepaskan, hanya Tuhan yang bisa lepaskan. Mau gak datang sama Tuhan. Dan hidupmu juga. Terus saya bilang, satu, dua, tiga, itu belum selesai. Maukah engkau datang bertobat sama Tuhan. Hanya satu pertobatan kuncinya, untuk kita mengalami yang namanya impactful life. Gak ada yang lain. Bagaimana caranya? Lanjut, kita mau kembali kepada Alkitab. Alkitab itu bilang gini, kenapa sih orang jadi individualism? Bukan hanya di dunia barat. Sekarang saya melihat, karena trennya melayani banyak orang sekarang. Itu adalah ingin bunuh diri. Waktu di FX Atmosphere, waktu lagi sharing, saya sempat cerita, ada anak muda yang kami layani. Itu ketika tahu nomor telepon saya, dia telepon entah pagi, entah malam, entah subuh. Dia cuma bilang ini, Bu, ada di mana? Saya bilang ada di rumah jam segini. Saya bilang, kenapa? Titip ya Bu, saya mau minum bygone. Menurut Ibu minum bygone, tali diikat atau yang mana? Eh, saya bilang tunggu dulu. Kalau mau bunuh diri, besok aja. Saya bilang, besok kita ketemu dulu, baru nanti kamu mau bunuh diri, silahkan. Saya bilang gitu. Yang penting besok minggu, kamu harus ibadah. Tapi, biasa seperti itu. Kali-kali ini, dia sesuatu yang beda. Tiba-tiba dia bilang, Bu, dia bilang gitu. Terus dia bilang, titip ya calon saya, tunangan saya. Terus dia tiba-tiba ada jeritan, kayak bunyi. Ah, tuh, buk gitu. Terus saya langsung gini, itu apa ya? Terus, kan orang kalau jam-jam 12 malam gitu, kan agak, ini apa ya? Barusan apa ya? Terus saya karena kaget, saya telepon, gak ada nih, gak nyambuh. Saya bilang, gak beres nih, gak beres nih. Saya telepon tunangannya langsung, saat itu juga. Apa yang saya katakan pada tunangan? Saya bilang, Tante kau telepon jam segini, saya bilang, penting tunangan kamu. Kenapa? Tante mendapatkan visi. Bukan, bukan visi. Dapat penglihatan, bukan. Dapat penubuatan, bukan. Saya bilang, tunanganmu telepon Tante, dan bilang, abu gitu. Saya bilang, jadi gimana Tante? Ya sekarang kamu pergi. Saya bilang, coba lihat. Sekarang Tante? Enggak besok. Ya sekarang dong, itu tunangan kamu, coba dilihat. Nanti hubungi. Singkatnya dia sampai, dia telepon, dia bilang, Tante benar dia loncat. Tapi dari lantai tiga, tadinya dia mau loncat dari lantai atas. Tapi entah kenapa, kunci ke atas ditutup, jadi lantai tiga dia lompat, patah Tante. Orangnya masih hidup. Saya bilang, aduh Tuhan, puji Tuhan masih hidup. Terus kami berdua datang, kami telepon, disini ada rasa antara kesel, kecewa, marah. Saya kan manusia, saya bilang, kan udah berkali-kali kamu melakukan pencobaan bunuh diri. Yang ini yang keberapa kali, boleh gak ngomong yang sesungguhnya, jangan ada yang ditutupi. Boleh gak kamu bagi bebannya, jangan simpen sendiri. Ini ada calon kamu juga, coba ngomong, kita berempat ngomong. Terus dia gini, boleh gak ibu nanti aja. Ini kan lagi patah-patah. Saya bilang, iya juga, minta maaf ya, saya gitu. Terus saya nangis abis itu. Abis itu di rumah sakit, saya nangis suami. Saya bilang, udah yuk kita pulang. Terus saya bilang, tunggu dulu. Nangisnya belum selesai. Saya bilang, abis nangis. Terus dia bilang, ibu marah ya. Saya bilang, iyalah, marahlah. Saya bilang, tahu gak orang yang dilayani itu sekarang sudah pulih total semua karena Tuhan. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia hubungi tante, saya sehat. Saya gak ada kecenderungan buat bunuh diri lagi. Semua karena Tuhan. Amin. Jadi semua karena Tuhan. Apa yang menyebabkan dia gitu? Dosa. Ada dosa yang menghantu, yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Lanjut. Jadi apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita? Pertama, kita harus balik. Tuhan itu cinta komunitas. Tuhan bentuk, dan ketika Tuhan katakan mau bentuk manusia, let us make man into our own image. Itu Tuhan lagi bicara ala Bapak Putra Rokudus. Lagi di dalam sebuah komunitas. Satu pribadia. Ini bicara tentang bukan ala jamak ya. Ini bicara fungsi yang luar biasa. Dimana Tuhan itu ingin kita hidup dalam sebuah komunitas. Kenapa? Ketika ciptakan Adam, bercakap-cakap lah manusia. Berbicara, hubungan, punya keakrapan. Tapi apa daya? Ada si jahat iblis yang gak suka. Kenapa? Malaikat kalau jatuh dalam dosa, tidak ada pengampunan. Tapi kalau manusia jatuh dalam dosa, kabar baiknya selalu ada pengampunan. Ada second chance. Tapi buat malaikat, gak ada. Itu sebabnya malaikat yang memberontak dibuang oleh Tuhan. Dan itu yang menjadi iblis. Sejahat iblis ini mencoba mencuri, dan mencoba menaruh tipu muslihat, dan mengatakan pada Adam, dan termakanlah hawa dengan Adam. Apa yang terjadi? Dosa itu memutuskan, memisahkan sebuah komunitas. Khususnya manusia bilang gini, aku tidak butuh engkau. Tuhan, aku bisa sendiri. Aku bisa mengerti mana benar, mana salah. Tapi siapa manusia? Ketika menyingkirkan Tuhan, semua kekacauan terjadi. Chaos masuk dalam dunia ini, akibatnya apa sih? kehidupan yang masuk itu menghancurkan kemampuan manusia untuk membangun komunikasi dan komunitas satu dengan yang lain. Adam menunjuk hawa. Hawa marah juga. Dan mereka menghasilkan keturunan, di mana kain anak yang pertama membunuh anak yang kedua. Terus menerus itu terjadi. Dosa dan dosa. Apa dari semuanya ini? Tuhan mau bilang gini, itu ada orang banyak bilang gini, itu namanya kegagalan. Tapi menurut saya, itu bukan kegagalan. Perhatikan kata-kata ini, bahwa Tuhan itu menciptakan semua dengan keindahan, dengan segala hal yang baik. Dan Tuhan katakan semua baik. Semua luar biasa, semua baik. Tapi manusia melakukannya itu di Taman Eden. Sekarang kita masuk, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutus putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia. Memberikan warna. Dan Tuhan Yesus yang ada di dunia ini, sebelum naik ke surga, terangkat ke surga, dia bilang, segala kuasa, otoritas, diberikan kepadaku. Dan aku mempercayakan kepadamu, untuk pergi, dan memberitakan Injil. Dan menjadikan setiap mereka, boleh memuridkan banyak orang. Supaya mereka boleh, namanya membaptis, memuridkan, dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Mereka disuruh jangan kemana-mana. Tinggallah di Yerusalem. Yang mereka lakukan, 500 orang ini, semua tekun. Awalnya, hari pertama, kedua, tiga. Saya gak tahu kapan mereka mulai, melorot, jumlahnya, karena di akhir, di hari ke-10, itu hanya tinggal 120. Yang tinggal. Pada saat itu, hanya 120. Jadi murid-murid, dan beberapa yang lain, yang tinggal. Pertanyaan saya, berapa kali gereja ini, mengadakan, yang namanya, worship night. Berapa banyak di sini, yang sudah hadir. Kalau belum, saya mendorong kita, untuk hadir ke worship night. Karena itu momen, di mana kita membawa, pujian penyembahan, dan doa kita kepada Tuhan, dan di dalam satu kesatuan. Kenapa? Karena, pada saat itu, gereja awal ini, gereja awal menjadi contoh, komunitas yang Tuhan bangun kembali, karena Tuhan itu, menghendaki komunitas, dipulihkan. Apa yang terjadi, ketika Tuhan bilang, tunggu sampai roh kudus itu, turun atas hidupmu. Lalu dikatakan, di dalam ayat, kisah 2, ayat 42, they were continually, devourting themselves. Jadi mereka, terus mengabdi, terus menerus ada, berdalam satu persekutuan, mereka ada, mendengar ajaran, dari para rasul, and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Jadi mereka, bukan hanya mendengar, mereka bersekutu, dalam satu kesehatian, satu kasih, dan juga mereka, memecah roti, membagi-bagikannya, dan mereka senang berdoa. Apa yang pernah hilang, di Taman Eden, mengalami pemulihan nih, di awal gereja mula-mula. Apa, kenapa Tuhan minta, supaya mereka tinggal, untuk mematahkan hambatan-hambatan. Apa yang terjadi, dengan hidup kita saat ini. Kenapa kita gak ngalami, yang namanya terobosan-terobosan. Ada hambatan, dalam hidup kita. Apa yang menjadi hambatan, seringkali ketika kita diundang, untuk berdoa, itu bilang gini, maaf ya sibuk, tolong dong titip pesan, sama Tuhan. Titip ya, saya perlu didoakan, A, B, C, tolong titip ya. Tapi saya gak bisa datang, saya sibuk. Banyak orang bilang begitu, excuse-nya, alasannya. Mereka bilang enggak, tapi kalau dilihat, dilihat dari kacamata, gereja mula-mula, dan gereja zaman sekarang, zaman itu, mereka haus, mereka antusias, mereka ingin punya hubungan, yang lebih dalam dengan Tuhan, bagaimana caranya, sehingga mereka gak dipaksa-paksa. Mereka merasa bahwa, Tuhan itu luar biasa. Tuhannya sama, Tuhan Yesusnya sama. Tapi kenapa kita menjadi mengalami, yang namanya kasih, itu menjadi dingin, dan tidak ada dorongan di hati kita, atau rasa haus akan pribadi Tuhan, yang membuat kita, seringkali bilang banyak alasan. Tapi gereja mula-mula, mereka memutuskan, untuk to go deeper, into their relationship with God. Mereka memutuskan, untuk masuk lebih dalam, dalam hubungan dengan Tuhan. Untuk apa? Dalam sebuah komunitas, mereka akan mengalami, yang namanya, saling berbagi, saling menyaksikan, dan mereka diberkati. Yang kedua, hambatan kedua adalah, apatis. Ketika banyak orang bilang, enggak aku enggak butuh Tuhan. Yang terjadi adalah, rasanya dingin, segala sesuatu menjadi dingin. Tapi, gereja awal, itu mematahkan, setiap unsur rasa dingin, rasa gosip, keinginan gosip, keinginan fina, itu dipatahkan, karena mereka hidup, dalam kasih dan kesehatian. Yang berikutnya, kan kalau bicara tentang, kenapa saya cerita ini, karena Pastor Risa punya visi, para pemimpin, di tempat ini punya visi, untuk share the load. Supaya apa? Supaya setiap kita, boleh merasa, bahwa bisa berbagi. Ada yang merasa, Enggak, enggak mampu nih. Lalu, apa yang terjadi? Masalahnya, enggak mampu, karena, kalau cerita bagaimana ya, mereka mau dengar enggak? Dan ternyata, mereka ngalami, kalau di sana, saling berbagi, saling mendengarkan, saling membantu, saling menolong. Jadi, komunitas itu, community help, bring the word of God alive, and make it real. Jadi, komunitas itu, akan membangun kita, menjadi kesaksian. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita, sebenarnya, jadi ambasador kerajaannya. Setiap kita ini, adalah duta-duta kerajaan Tuhan. Untuk apa? Membawa warna, membawa sesuatu yang berbeda. Apa yang gereja awal lakukan? Mereka itu mendengarkan pengajaran, lalu mereka juga memecah roti, mereka hidup dalam persekutuan, mereka senang berdoa. Apa akibatnya? Bagaimana supaya kita bisa, mengalami yang namanya impactful life? Bagaimana? Ayatnya Matthew 5, ayat 13. Saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris. Let me tell you, why you are here. You are here to be salt seasoning, that brings out, the God flavors of this earth. Jadi kenapa kita ada di sini? Kenapa? Karena Tuhan mau setiap kita, boleh menjadi garam, yang memberikan rasa, kepada sekitar kita. Terus dikatakan, supaya kita membawa aroma, dan rasanya Tuhan, bagi dunia ini, bagi bumi ini. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Jika kita kehilangan rasa asin, dari garam itu, bagaimana Tuhan bisa melihat, ada unsur ilahi dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang ada, manusia itu, hidupnya adalah hari-hari ini, ketika kami ada di daerah, yang tadi saya katakan di depan, ada banyak hal yang terjadi. kalau datang itu kan ada ya gambarnya, dan sekarang saya dengar itu mau di ekspor ya, apa yang besar yang tadi saya sebut di depan ya, saya enggak mau kayak provoke ya, jadi nanti malah jadi keinget ya, jadi saya enggak mau sebutkan itu, cuma kenapa? karena mereka menilai banyak orang sudah Kristen, sudah senang. Yang penting KTP-nya Kristen, tapi hidupnya penuh dengan perselingkuhan. Hidupnya penuh dengan keserakahan. Hidupnya dikuasai rupa-rupa nafsu dunia. Hidupnya tidak ada dampak. Yang ada adalah merusak semua tatanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Tapi di sini kehidupan gereja awal yang Tuhan mau adalah, di sini dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang katakan, biarlah hidup kita itu boleh menjadi garam dan terang. Kenapa garam dan terang? Karena garam dan terang ini bawa yang namanya pengaruh. Garam dan terang ini membawa yang namanya impact. garam sama pepper atau merica itu berbeda kan. Dan garam ini bisa dilihat, kita bisa langsung melihat di setiap rumah makan, kita lihat kan ada garam. Dan itu mengingatkan harusnya, keduanya baik terang dan garam, itu bawa pengaruh yang sangat besar, dampaknya langsung, semua orang bisa memperhatikan. Perhatikan kalau lampu ini semua dimatikan, kan gelap, ada terang. Maka itu yang Tuhan katakan, biarlah hidup kita menjadi terang. Keduanya gak bisa ditutupi, baik garam maupun terang. Duanya ada di mana-mana. Jadi apa sih yang membuat kita bisa impact? Yang pertama adalah setiap kita unik, setiap kita diciptakan unik, kita punya yang namanya unsur yang berbeda, dari hidup kita masing-masing. Ada apa? Ada sidik jari kita berbeda, satu dengan yang lain. Jadi cara kita berbicara satu dengan lain, intonasi yang satu, saya pernah datang ke arah Samosir, itu waktu itu sedang ada guncangan, jadi waktu itu orang berdoa dan bilang gini, nangpe dihutur-hutur gitu ya, terus saya gini, apa itu nangpe dihutur-hutur, oh sekalipun digoncang-goncang, saya tahu itu bagian itu. Terus yang kedua yang saya tahu adalah, horas, horas, dan saya katakan horas pada setiap orang yang di belakang, yang di depan di mana, mereka juga horas, tapi tiba-tiba orang yang di belakang lari ke depan, tiba-tiba mereka buka baju, saya lagi kotbah, saya kaget belum altarko, dan mereka buka baju, saya bilang, ini tantangannya, waduh Tuhan Yesus ampuni, Tuhan ada yang salah ini, tapi mereka buka baju, mereka lempar opo-oponya, dan mereka serahkan. Saya mau yang ada di ibu, terus saya bingung kan, terus saya pernah cerita ini kan ya, saya bilang, ini ngomong apa ya, saya panggil anak rohani saya, eh terjemahnya, terus dia bilang gini, terus saya bilang, sini sini, apa ini ngomong apa, saat itu dia gak mau, saya minta roh kudus, kasih tahu ini ngomong apa, saya gak ngerti, bahasa Inggris saya bisa, tapi bahasa Indonesia saya ngerti, tapi bahasa ini saya gak bisa, etnik suku tertentu saya gak bisa, dan waktu dia ngomong, roh kudus kasih terjemahannya, tafsirannya, terus saya bilang, oh mau minta ini, saya bilang, saya mau bilang belum altarkol, tapi Tuhan buat lutut saya bertelut, waktu bertelut, dia nangis 10 orang itu, wah dia nangis-nangis gitu, terus dia salah satu bilang gini, kami dari tadi kirim bala, bukan kasih horas, atau bilang halo, tapi kami benci sama ibu, dan kami itu kasih santet, kok ibu berdiri terus, kami minta ilmunya ibu, terus saya bilang, saya gak punya ilmu, saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang saya dedikasikan hidup saya, Tuhan itu, tiba-tiba itu ada opung datang, lari-nari mulai tortor, saya tanya lagi anak saya, saya bilang, anak rohani saya bilang ini, tenang aja bunda tenang aja, saya bilang orangnya dari tadi nanti ya, kalau udah selesai saya ajak ngomong dia gitu, gak taunya itu, inang lagi tortor begitu, dia bilang, kenapa ya, terus roh kudus kasih tau lagi, dia sembuh, matanya sebelah buta itu sembuh, belum selesai Bapak Ibu Saudara, khutbahnya belum selesai, ketika kita izinkan diri kita, dipakai oleh Tuhan, Tuhan yang ambil alis segala sesuatu, bersediakah kita, karena bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan, dan pekerjaannya, dan firmannya, ketika firman itu diberitakan, saya aja cuma nangis, di atas panggung nangis, saya cuma bilang gini, Bapak Ibu Saudara mau tau doa saya, saya bilang Tuhan ampuni, saya belum selesai, gak pernah saya gini, saya minta ampun, tapi itu kesembuhan terjadi, orang buta, orang yang lumpuh, dan bukan saya yang pegang, tapi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kalau mau kita alami kesembuhan Tuhan, mari bangun hubungan dengan Tuhan, bukan dengan manusia saja, tapi Tuhan yang terutama di atas segala sesuatunya, izinkan Tuhan itu, yang menjama nyentuh hidup kita, dimana lagi, dimana aduh, waktu saya pergi ke arah Esang, disana ada satu tempat, dimana orangnya katanya, punya ilmu dan gak mati-mati, apa yang terjadi, orang ini, waktu saya lewat lagi doa keliling, saya bilang gini, orang ini menyembah pohon, pohon yang ditebang, karena dia sampai 100 tahun, dan akhirnya seperti kelelawar, benar ternyata, saya pulang, pohon ditebang, dia meninggal, bukan saya jahat, karena dia memang harusnya sudah meninggal, keluarga sampai bilang, ini udah usianya lebih dari 100, sampai gak tahu gak bisa dihitung, tiap dimakamin hidup lagi, makamin hidup lagi, bukan karena Tuhan, tapi karena ilmu, saya mau bilang gini, bukan kuasa gelap yang lebih hebat, kuasa Tuhan yang lebih hebat, karena siapapun yang berontak terhadap Tuhan, berurusan dengan Tuhan, hari itu ada KKR, ada orang hamil, anak rohani kami yang ikut, doain, terus dia bilang, bunda ini hamil 7 bulan, saya bilang, bukan, terus saya bilang gini, dalam nama Yesus, semua bentuk sihir, tipu muslet iblis, keluar dalam nama Yesus, enyah segala sesuatunya, dia bilang gini, ini hamil bunda, saya bilang, dengerin Tuhan, dengerin roh kudus, saya bilang, terus nyanyi aja, kamu nyanyi aja, saya bilang, terus dia nyanyi, terus saya bilang, itu keluar loh, bukan hamil, tapi kena santet, kenapa, terus saya ditunjuk sama Tuhan, siapa yang santet dia, terus saya tunjuk, tapi saya gak nunjuk orangnya, di depan umum gini, selesai ibadah, saya bilang, boleh saya bicara sebentar, cuma satu menit saya bilang, ketika bicara satu menit, dia langsung bilang gini, saya yang santet dia, saya benci setiap wanita, karena ada satu wanita, yang saya mau nikahi, dia menikah sama pria lain, hari ini kenapa saya tiba-tiba berubah kesini, ada disini, yang sakit hati sama pasangan, jangan simpan dendam, bereskan hidup kita, karena kita mau dijadikan saluran berkat oleh Tuhan, kenapa, biar izinkan hidup kita itu melekat sama Tuhan, dan yang terakhir, izinkan hidup kita, selalu menjadi saluran kasih, kenapa, karena Blaise Pascal, yang menurut ahli fisika itu bilang gini, the serene silent beauty of a holy life, is the most powerful influence in the world, next to the might of God, jadi saya terjemahkan, keindahan kehidupan suci, yang tenang, yang kekudusan, dalam keheningan, itu adalah pengaruh paling kuat, di samping kekuatan Tuhan, jadi Tuhan mau kita hidup kudus, bagaimana cara hidup kudus, mari setiap kita lakukan, gunakan apapun yang kita miliki, setiap kita dikasih bakat, talenta, karunia, dan ada kasih Tuhan, yang memanggil kita dari kegelapan, untuk apa, bukan hanya untuk diam-diam, tapi untuk menjadi saluran berkat, share the load, itu penting, bagaimana caranya, biarlah kita mau bayar harga, kita harus identifikasi, siapa mereka diantara FC, yang belum masuk FC, masuklah FC, yang belum ikut dalam journey, ikutlah dalam journey, masuk di dalam FX, masuk mengalami yang namanya empower, prayer, empower juga word, diberkati kita, hidupnya bertumbuh, dan setiap kita, harus yang paling utama di atas God, willing heart, mau gak kita, hari ini, bilang ini Tuhan, semua tentang Tuhan, saya tutup dengan satu kesaksian, anak muda, yang disembuhkan dari AIDS, dia telpon saya, dan bilang, tante ada di mana, saya bilang, masih tetap di tempat layanan, saya bilang gimana, tante tau gak, waktu saya sembuh, didoakan, itu kan gak pakai didoain ya, boleh gak tante bawa, bawa diri tante untuk mendoakan, jadi dia sekarang membawa orang-orang lain, dia sakit HIV, dia minta, ada teman yang sakit seperti itu, untuk didoakan, jadi cara kita dipakai Tuhan, kita mungkin gak bisa cerita, tadi pagi saya cerita tentang Barnabas, dia gak bisa ngomong, dia izinkan Paulus yang bersinar, dia ada di belakang, tapi kita, kalau kita bisa ngomong, cerita tentang Tuhan, ceritalah tentang Tuhan, kalau gak bisa, gak apa-apa, kita bisa, kasih telpon, untuk dia dibawa, kemarin ada salah satu ketua FC, dari young couple, itu bilang saya, tante saya gak bisa, bagian saya adalah bawa dia, bagian tante, coba tolong ngobrol, jadi bagian kami adalah ngobrol dengan orang-orang ini, mereka dipulihkan, dan mereka bilang, saya mau, saya mau, saya mau juga memberi diri, jadi setiap kita bisa, mari kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, kenapa saya bilang gini, karena hidup saya juga, dipakai oleh Tuhan bukan karena, kehebatan, saya gak punya kehebatan, saya cuma punya hati yang hancur, yang bilang, hancurkan hatiku dengan hal-hal yang menghancurkan hatimu, hati Tuhan itu rindu jiwa, jiwa, degupan jantung kita, taruh tangan kanan kita semua di atas jantung kita, bisa rasakan kan, degup jantung, itu degup di kita, tapi di Tuhan itu, jiwa, 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 berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, berapa banyak jiwa yang kita tolong hari ini, tolong Bapak Ibu jangan duduk tenang-tenang saja, tolong juga jangan hanya hidup di dalam zona nyaman, dengan semua hal yang enak yang Tuhan berikan, tapi lihat sekitar kita, ada begitu banyak orang, yang mau menuju kebinasaan, maukah kita mengambil peran untuk bilang gini, aku bisa mendengar, aku akan mendengarkan keluhan, kalau kita gak mampu, kita kirim juga ke gereja, bawa kasino metofonnya, mari lakukan, itu paling tidak, bagian lain adalah berdoa, berdoa, saya percaya Bapak Ibu semua mau, berapa banyak yang mau untuk mendoakan, dan mulai dipakai, kenapa? satu saat ketika kita pulang, Tuhan bukan tanya, dari mana gerejamu, berapa banyak hartamu, bukan, Tuhan akan tanya, apa yang kamu lakukan dengan waktu yang aku berikan kepadamu, apa yang kamu lakukan dengan talenta dan bakat yang aku percayakan padamu, apa yang engkau kerjakan dengan karun yang aku percayakan padamu, dan apa yang engkau lakukan dengan nafas yang aku titipkan, hembusan nafas, itu adalah ruah Allah yang masuk di hidup kita, sehingga kita bisa bekerja, bisa beraktifitas, bisa melakukan ini itu, maukah kita bilang, ini aku Tuhan, ini momennya, aku harus mengalami perubahan, gereja ini bukan hanya akan dirombak gedungnya, tapi hidup kita terutama yang dirombak, saya percaya di hadapan saya adalah tentara-tentaranya Tuhan, yang siap untuk dipakai Tuhan, yang setuju dengan amin, mari bangkit berdiri, kita katakan, terima kasih ya Tuhan, sebab engkau Tuhan, dulu kami gak ngerti, saya ingin tutup ini, pujian itu mengingatkan saya, saya didiagnosa oleh dokter kandungan dulu, karena saya gak selalu sakit, saya dibilang itu mandul, gak bisa punya keturunan, yang saya lakukan waktu suami, calon suami saya waktu itu, tenangan saya itu, udah melamar saya dan bilang, sebelum masuk dalam pernikahan, mau denger gak, saya gak bisa memberikan keturunan, lalu dia bilang gini, anak itu dari Tuhan, saya panggil dia Aayang, kami orang menadu, tapi kami panggilnya gitu, dan hari itu saya cuma bilang gini, terima kasih, mau terima saya apa adanya, tapi Tuhan kasih kita tiga putri, luar biasa, pujian tadi, itu adalah saat, Tuhan bilang gini, aku mau hidupmu sepenuh hati buat aku, aku juga akan panggil suamimu, dari marketplace untuk bersama-sama, karena aku rindu, bawalah kabar tentang hidupku kepada banyak orang, sentuh banyak orang, dengan cara yang spesial, aku menyertai mu, hari itu saya katakan, iya kepada apapun, dan suami saya telepon, setuju gak saya bilang setuju, roh kudus sudah ngomong, dan saya setuju sepenuhnya, saya akan support apapun, kita hidup karena Tuhan, bukan karena saleri, tapi karena Tuhan, kita hidup karena Tuhan semua, karena Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan, tapi hari itu, saya sedang mengandung anak ketiga, itu setelah bilang iya, Tuhan panggil pulang, marahkah saya, saya bilang, lagu tadi, Joss bisa nyanyikan lagu itu, saya katakan ini, kasih, saya bilang bahwa Tuhan, gak ada yang lebih berharga, dari apapun, selain panggilan Tuhan, terima kasih, untuk semua yang Tuhan izinkan, entah itu kebaikan, entah itu dibawa dalam pengalaman lembah, apapun Tuhan, ini kami pakai, apapun Tuhan, sentuh hidup kami, seperti yang Kau mau, hari ini, jika ada yang masih marah, dan berkata, Tuhan, dimana Engkau, kenapa aku masih alami ini, kita mau katakan ini, daripada kita marah, tapi kita bilang, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan apapun, hidup kami ditepus, lunas, tunai, dibayar utuh, oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan darah yang mahal, kami mau Tuhan, pakai hidup kami, kami mau hidup kami, menjadi berdampak, di bumi, dan di surga nanti, ada banyak orang yang bilang gini, terima kasih untuk pelayananmu, terima kasih untuk senyumanmu, terima kasih untuk kasih sayangmu, terima kasih buat semuanya, Engkau berikan ketika aku, dalam lembah kedukaan, Engkau ada, berapa banyak yang mau katakan, Amin, angkat tangannya yang mau bilang gini, pakai kami, pakai kami, bisa melalui senyuman, melalui kata-kata kekuatan, melalui telinga yang mendengar, melalui harta yang dipercayakan, melalui bakat, apapun itu, sentuh, dimanapun, komunitas dimana kita ada, di pekerjaan, di dalam rumah tangga, di komunitas kita tinggal, mari kita mau bilang, Tuhan terima kasih, ini kami, kami mau membawa warna, ya Tuhan, warna kerajaan, warna yang indah, aroma Kristus, dalam kehidupan sekeliling kami, dan ini tangan kami, lihat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan, syukur dan syukur padamu, haleluya, sekali lagi dengan kuat kita katakan, terima kasih ya Yesus, haleluya, Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, 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 terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, Berikan tegung tangan bagi Tuhan, haleluya, kami bersyukur padamu, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, terima kasih, Bapak kami mengangkat tangan, banyak anak-anakku di tempat ini, yang mengangkat tangan dan mengatakan, ini kami, kami mau masuk dalam pelayanan, apapun yang Tuhan minta kami lakukan, kami akan masuk terhisap ya Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang ada, kami akan masuk ke dalam FC, karena di situ kami akan bertumbuh, di situ kami akan mengalami gaya hidup gereja mula-mula, ini tangan-tangan yang terangkat, Tuhan melihat, apapun yang menjadi keinginan kerinduan mereka, Tuhan engkau mengenal hidup mereka, panggilan Tuhan ya dan amin atas hidup mereka, nama mereka ya Tuhan dicatat, di dalam kitab kehidupan, ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, mereka mau memberikan hidup mereka, kepada Tuhan, mari Tuhan engkau kerjakan, berikan kepada mereka saat ini, karunia-karunia, untuk supaya mereka bisa melakukan, di dalam aktivitas di pekerjaan mereka, dimanapun mereka melayani, mereka boleh tampil cemerlang, membawa warna kerajaan, dimanapun mereka ada, bagi hormat kemuliaan Tuhan, yang kedua, biar turunkan tangan yang tadi terangkat, saat ini saya ingin, mengajak Bapak Ibu yang mengikuti, secara online maupun juga, mungkin secara saat ini on-site, yang berkata gini, aku rasa tertusuk, hari ini aku mau, sungguh-sungguh memberikan hidupku kepada Tuhan, hari ini yang belum pernah mengundang Tuhan, secara pribadi, mengalami pengalaman pribadi, bukan hanya KTP-nya yang Kristen, tapi punya pengalaman pribadi hari ini, saat ini saya akan mengajak, Bapak Ibu yang ingin pertama kali, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, atau memberikan hidupnya kembali, komitmen, boleh angkat tangannya, terima kasih, terima kasih, ya terima kasih, boleh turunkan tangannya, Bapak kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan saat ini, kami mau berdoa, malik ikuti saat ini, Tuhan Yesus, hari ini, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku percaya Engkau sudah mati bagiku, dan menepus segala dosa dan kesalahan yang aku kerjakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi hari ini, darahmu menguduskan seluruh hidupku, dan aku menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah baru, sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba, dan hari ini ya Tuhan, namaku dicatat dalam kitab kehidupan di surga, dan aku menerima jaminan di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini Engkau menjadi Raja, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku, sampai selamanya, haleluya yang percaya kita katakan amin, dan bagi Bapak Ibu, yang baru pertama boleh turun nanti, datang mencatat namanya, menerima alkitab, dan Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang dikuatkan oleh Tuhan, yang dijamah Tuhan, dihibur, dibangkitkan oleh Tuhan, lampekan tangan tinggi-tinggi, berikan segala kemuliaan bagi Tuhan, siapa yang percaya, ini rumah Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi, siapa yang percaya, Tuhan ada di sini, berikan tepuk tangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah tinggal, dalam barang-barang, atau rumah buatan manusia, dia adalah roh, tapi dia mengajar kita, membangun rumah Allah, kenapa? Bukan rumah untuk ditinggali Allah, tetapi adalah rumah, yang dikhususkan, dikonsekrasi, kerasi untuk ibadah kepada Tuhan, dan untuk pelayanan-pelayanan, jiwa-jiwa untuk Tuhan, dan kita bersyukur, hari ini boleh beribadah kembali, di hadapan Tuhan, gak biasa-biasa, gak boleh take it for granted, kan biasa ibadah, berikan tepuk tangan syukur, kepada Tuhan. Kita semua dikuatkan tadi oleh, firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Cindy, Tadi pagi saya bilang kepada jemaat, ini perempuan satu, wanita, Pastor wanita ini luar biasa, dulu kerasnya bukan main, hatinya keras, kepalanya keras bukan main, jangan main-main sama dia, ini tekwondo belt hitam, sama laki dia gak kalah, luar biasa, keras bukan main, tapi Tuhan melembutkan dia, Tuhan berurusan sama dia, pacaran aja 10 tahun gak beres-beres, sampai Tuhan camat mereka berdua ya, suami istri ya, saya tahu kenapa sempat kumpul di Amerika, saya S2 selesaikan, mereka nyusul, saya tahu, wah ini orang keras sekali, tapi kalau Tuhan sudah lembutkan, berbeda, dia arsitek lulusan US, semua ditinggal, setelah selesai, semua ditinggal, full time melayani Tuhan, dan sekarang ini, saya melihat ada, spesialis, spesialisasi yang Tuhan pakai dia, untuk keluarga-keluarga yang terpecah, untuk orang-orang yang diganggu oleh roh-roh jahat, dan untuk orang-orang yang diganggu oleh roh-roh jahat, Tuhan pakai dia, suami istri, Tuhan pakai dia, saya baru kembali dari Semarang, sebelum pergi, ada yang ngomong sama saya, di Jakarta, saya ada teman yang lagi kesulitan, karena diganggu roh-roh jahat, ada siapa yang bisa melayani, saya bilang tenang aja, ada pasos sindik, saya bilang nanti saya lapor sama pastoral ministry, supaya Ibu sindik bisa melayani, saudara share the load, kalau ada problem, ada masalah, hubungi pastoral ministry, mereka ada untuk melayani semua, dan supaya semua memberitakan nama Tuhan, yang bersyukur sekali lagi berikan tepuk tangan, dan mari untuk segala kebaikannya, kemurahannya, dan keajaibannya, nama di atas segala nama, kita terus melayani, sampai semua lutut bertelut, dan lidah mengaku, Yesus adalah Kristus, Tuhan, untuk kemuliaan Bapak di sorga, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, pulang, dan menikmati hari ini, mari kita doa sama-sama, minta berkat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak engkau melihat tangan yang dia diangkat, kami perlu Tuhan, penuh rahmat, turunkan berkatmu atas kami, Tuhan, engkau lah Jehova Rafa, engkau lah healer, engkau lah penyembuh, bukan hanya badan yang sakit, tetapi jiwa yang sakit, Tuhan menyembuhkan semua, semua yang memelukan Tuhan, yang matanya dibutakan oleh ilah-ilah, zaman hari ini, Tuhan yang mencedika semua mata, Tuhan yang membukakan telinga-telinga yang tertutup, Tuhan juga yang membuka mulut-mulut yang keluh, Tuhan yang memberikan keberanian kepada orang-orang yang takut, kami berdoa, ulurkan tanganmu, untuk menyembuhkan banyak orang, supaya mereka melihat kuasamu, ulurkan tanganmu, supaya kami beroleh keberanian, roh kudus tolong kami, engkau lah penolong kami, berikan kami roh yang takut akan Tuhan, bukan takut pada dunia ini, berikan kami keberanian, untuk memberitakan nama Tuhan, dimanapun kami berada, supaya kelepasan, kebebasan, dan kemenangan, dari Kristus, sampai ke banyak orang, terima kasih untuk hari ini, sekarang berkati kami ya Tuhan, kiranya berkat rahmat dari Allah Bapak, kasih setia dari Kristus Tuhan kita, penyertaan kuasa pimpinan, dan pengurapan dari rohnya yang kudus, Allah teritunggal, bersama dengan kita, sampai selama-lamanya, dia yang memampukan kita, dia yang menjaga kita, dia yang menolong kita, dia yang melindungi kita, dan dia yang menjadikan kita, orang-orang yang berdampak, untuk kemuliaannya, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, mari semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin, Tuhan memberkati, untuk yang terima Tuhan pertama kali, dan yang baru pertama kali ke gereja, mohon bisa ke counter di depan, dan silahkan yang sudah daftar vaksin, untuk mulai vaksin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!